Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Hari ini Tanggal 12 Oktober 2020 ya Salah satu gecko saya menetas Nah tapi Kali ini saya dapet Mendapatkan kejutan teman-teman Yaitu Baby geckonya yang keluar kok Cacat Ternyata teman-teman Jadi di punggungnya itu Bengkok Bengkok tuh teman-teman Baru kali ini saya ngalamin Yang keluar kok begini ya Biasanya sih normal-normal aja yang lain gitu Kalau baby-baby gecko yang lain gitu Yang sudah-sudah Tapi kok kali ini Kayak gini ya teman-teman Saya baru ngalamin Mungkin teman-teman juga pernah ada yang ngalamin Mungkin yang Peternak gecko Yang lain gitu Yang sama seperti saya Breeding gecko Terus ternyata Hasil breedingannya Ada yang keluar seperti ini Mungkin pernah ada yang ngalamin Tolong di komen ya Ini namanya Jenis apa gitu Penyakitnya Karena saya juga baru ngalamin Teman-teman Kalau menurut saya sih Ini bukannya Penyakit sejenis MBD ya Atau kekurangan kalsium Ini Kayaknya Faktor genetik gitu Yang menyebabkan Fisiknya itu Tidak sempurna ya teman-teman Ini Baru netes Teman-teman Baru netes banget Tadi baru keluar Dan saya kaget kok Anaknya begini ya Bentuknya Punggungnya itu tuh Ada tonjolan Jadi tulangnya itu Tidak normal teman-teman Cacat Tapi ini bawaan genetik Kayaknya ini Bukan berarti karena Penyakit MBD ya Kalau MBD kan Dia Lahirnya Normal Tapi Di masa proses Pertumbuhan Karena kekurangan kalsium Biasanya cacat Bengkok di kaki gitu kan Kalau ini gak di punggung teman-teman Kalau ini gak di punggung teman-teman tuh Unik juga sih Cuman kasihan nih kayaknya Mudah-mudahan hidup sampai besar ini Mau saya rawat ya teman-teman Tuh punggungnya itu bengkok tuh teman-teman Semoga bisa hidup sampai besar Saya akan rawat Tuain ya teman-teman Biar Dia bisa tumbuh Sampai gede ya teman-teman Oke sampai disini dulu deh Kali ini Ini Bener-bener Kejadian yang bikin saya kaget Terima kasih ya teman-teman Udah Menyaksikan video ini Kalau teman-teman ada yang Mengalami juga Hasil breedingnya seperti Yang keluar Baby gecko nya seperti ini Tolong di komen ya Tolong kasih tau saya Apa ini Penyakitnya Penyakitnya dan penyebabnya ya Oke teman-teman Sampai disini dulu Terima kasih udah menyaksikan video saya Bye bye